KUIS! Oke sudah ada Prilly disini ya Prilly selamat ya dari netvc dan juga ini talkshow mengucapkan selamat buat Prilly yang telah melakukan mini konser ya tanggal 18 Desember kemarin Hebat banget ya biasanya sepeda mini sekarang mini konser ya ini baru yang mini bagaimana yang maksi maksi lebih gede lagi ya makanya siapa tau bentar lagi bikin maksi konser amin Nah di mini konser ini ada berapa lagu yang kamu nyanyikan sekitar 12 ya 12 lagu 12 sebenernya karena ada banyak lagu yang harusnya gak dibawain tapi karena ada beberapa kejutan apa jadinya dibawain panggung gitu Seutuhnya berapa lagu yang harus dibawain? Harusnya sih sekitar 9 atau 10 aja Oh 9 berarti 9, 10, 11, 12, 3 lagu itu gak direncanakan Oh gak direncanakan Tapi kamu siap dalam membawakannya pada waktu itu? Harus siap Luar gua Katanya kamu waktu itu dapet kejutan dari Ali Nurdin Eh... Ali Ando Pak Ali Ando ya Iya Ali Ando nyanyi juga waktu itu? Nyanyi Nyanyi lagu yang tadi Closer Oh Closer yang tadi Abis mau Kang Sule yang dateng Kang Sule nya sibuk gimana ya Ah saya mah gak Closer lagunya beda judul nantinya Oh gitu Closet Gimana perasaan kamu ketika datang? Seneng Seneng banget ya Karena sebenernya udah lama gak meet up, udah lama gak ngobrol tiba-tiba dateng gitu Tiba-tiba dateng Bagaimana sih perasaannya ada rasa berbinar-binar asmara gitu dalam dada gak? Ya... Ya... Seneng aja karena... Mini konser pertama tapi ada sahabat yang mendukung gitu Men-support dengan cara dateng Kamu sama Ali Ando masih... Apa tuh? Temen atau... Masih sahabat Oh sahabat Kang Sule pengen tawa ada kepo Kenapa sih? Love kalo sebuah program kan Tidak hanya ditonton tapi di media sosial juga banyak pertanyaan Oh iya bener-bener Kalau ada Prilis sini tanyain dong bener gak pacarnya Ali Ando bener gitu Ciut. Kemarin. Bini gue. Iya itu. Langsung dokem jahe. Udah, udah. Berantem tuh gara-gara lu. Lu gini, Lu dong nanya dong. Gue nanya ya. Oh iya dong. Nah, katanya ini ada cerita nih. Gak tau bener atau salah nih. Waktu konser sempat membawakan lagu untuk fans yang sudah meninggal. Oh iya, benar. Gimana nih? Seru juga nih ceritanya. Jadi, konser aku kan tanggal 18 Desember. Dan fans aku itu salah satu fans yang akrab banget sama aku namanya Nurul. Dia udah beli tiket konser, udah seneng banget. Tapi tiga hari sebelum konser dia meninggal. Binali lah. Jadi, sedih banget karena dia udah yang semangat. Gak sabar mau ngeliat kamu di konser. Gak sabar banget. Udah nyiapin baju, udah nyiapin apa. Tiba-tiba ya namanya. Namanya umur kita gak tau ya. Namanya umur kita gak tau. Akhirnya dia tiba-tiba meninggal. Aku juga panik banget lagi premiere film langsung ke rumahnya. Ngeliat dia untuk terakhir kali. Akhirnya pas dia meninggal, aku bikinin dia puisi. Yang akhirnya puisi itu ditampilin pas konser. Dan salah satu lagu aku yang dia suka. Yang paling dia suka itu Sahabat Hidup. Ya cocok juga sih judulnya kan, Sahabat Hidup. Dia itu Sahabat Hidup aku juga. Akhirnya aku dedikasikan buat dia di konser. Luar biasa. Boleh gak kita denger sedikit lagi tadi gitu. Danyiin sedikit aja dari awal sampe akhir. Satu kali. Itu gak ada dikit ya. Oh iya dikit-dikit. Waktunya gak cukup. Oh iya iya. Oh iya iya. Refnya ya refnya. Iya gak apa-apa refnya. Getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah menetap yang lebih dalam seles. Nyesel lah. Nah apa sih. Nah ini gue sama bener. Bukannya nyesel gue mau jadi pelawak. Bener. Orang musuh dia nih ketawain. Nisa terlalu dalam lagunya sebetulnya. Kang Cule cuma gayanya gak gitu. Nah kan orang liatnya di rumah kayak Kang Cule belum mandi. Gaudah lah mandi masa belum mandi. Isi muka dulu makanya. Luar biasa ya lagunya. Baru dikit aja udah menyentuh hati. Apalagi semuanya ya. Tuk tangan buat film. Silahkan. Siapa tuh? Mau oke. Temen gue nih mau oke. Iya iya iya. Oh ada kamu. Pasuk. 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 Jangan dimatikan. Nyalain lagi. Sasar keluarga koplak. kirain moge gede dateng street begitu tapi kerennya suaranya dari jauh kayak ngebut ya tapi orangnya tetep di tempat itu baru kali motor gede kecil begini lagi nge-trenan motor gitu kan sekarang ngajakin istri jalan-jalan naik motor masih jalan-jalan berdua harus namanya kan suami istri misalnya kita keren kan motornya keren banget mau nanya kan dia lagi sering naik motor nih ngajak jalan istri kan kalau lagi mau ajak jalan pakai buka kalau jalan-jalan biasanya sih pagi siang malem apa subuh biasanya subuh sebelum syuting kita bisa jalan-jalan udaranya kan beda itu bagus tidak menyebabkan masuk angin bukan masalah udara aja sih supaya mau ke pasar biar nggak macet gitu sih oh iya ke pasar aja sekalian ke pasar sama Dian gitu seru juga ya saya nungguin dia yang ke pasar dia yang belanja belanja sosis sekarang udah enggak udah lewat tahun 2012 terlalu sering gayanya bosen bininya dateng nggak ngomong eh kalau gua diam berarti gua ngasih kesempatan buat bini gua siapa tahu bini gua juga kayak kayak bini kalau bini gua jelas sejak kawin sama gua ganti nama bini gua apa nyonya Ari Untung nyari Untung nyonya Sule nyari Sue iya enak ya udah lah jangan dibahas itu yang kemarin ngapain lu bahas maksudnya siapa itu mana eh si cecep halo halo si cecep halo aduh ini yang di film deru debu jadi apa kan jadi debunya kan jadi debu iya kenapa mamang ini culun begini pak kan kacamau jangan gembira gitu saya sedih ih gembira bukan gembira saya melihat mamang harus gembira biar mamang juga ikut gembira saya sedih ya tahu saya ditolak sinengsi sinengsi nggak apa-apa tuh deh sinengsi mah pitangnya juga tujuh kenapa ditolak lagi iya I'm to coming back to masa susah ditolak sewek dianya Oga karena rambutku tidak kecilan aku ditolak karena enggak enggak kukum hebat hebat yang hebat bukan mamang kan keyboardnya bisa ngikutin oh pantasan siapa siapa kan keyboardnya temen gua pantasan bagus enggak keren banget ya ini agak aneh juga ini mamang mamang udah bawa boneka udah bawa bunga nih bimau lihat masa masih ditolak aja pakai kacamata kecuali kalau pakai kaca nako nah itu orang bingung yang harus ngasih penilaian tuh wanita ya biasanya kenapa ditolak tanya sama perempuannya tanya sama wanita menurut kamu kenapa sih menurut kamu gimana menurut kamu gimana Beb kenapa Beb iya bekas pacar saya dong enggak tahu bimau belum ada ini udah sama gua tuh Stephen Chow ah 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 tanya masih agak ini ya maksudnya si burem burem-burem eh Scooby do kapan tapi ceritanya ini kenapa ya bisa ditolak gimana uuu ini mah ga usah ditanya lagi lihat aja rambutnya iya sih cupu banget jadi gaya rambutnya gak kekinian kurang banget kan kekinian ceewe itu kan lihat harus yang stylish gitu loh harus yang masa kini Iya, masak ini banget, harus rapi Ini gaya over the top Over the top? Over the top Berarti ini rambut mamang modelnya harus diubah Atau memakai sesuatu Coba dicek dulu Jelantah Boikah gak sih? Kalau jelantah Kalau jelantah Kalau jelantah Kalau ganteng dikerubutin cewek Kalau ini mah dikerubutin lalar Bimo kasih tau mo Ya makanya harus update dong Gaya rambut kekinian Kayak Andre juga kan sekarang suka update nih Gaya rambut saya supaya kekinian Sekarang lagi ngetrend namanya crop chop Itu gaya rambutnya kayak gini nih Nih, diinget ya nama gaya rambutnya crop chop Emang kayaknya simple tapi tetep aja butuh Yang namanya obat gantengnya Obat gantengnya adalah Gatsby Styling Pomade Kasih dong obat gantengnya Gatsby Styling Pomade Supaya rambutnya emang sasui Aduh gak bawa minyak jelantah Kayak gimana saya bawa minyak jelantah nih Ini dong Ah memang Biar diciumnya juga wangi Ini apa kehebatannya ini? Wah ini keren banget Ini ada dua varian Yang pertama ada Gatsby Styling Pomade Supreme Hold Yang satu lagi Gatsby Styling Pomade Supreme Grease Nah ini beda-beda kegunaannya Jelas mengebuat rambut emang sasui ini Rapi, wangi Dan juga jadi bagus rambutnya Kalau mudah sih saya Tapi kan kebawa Iya Kalau pakai ini Kalau udah pakai ini Aura-nya keluar Keluar jadi oke Udah mau gak berubah rambut berubah Tiba-tiba jadi ganteng aja emang sasui Mau gak? Berubah jadi Brad Pitt gitu ya Bisa 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 Kadang banyak nih obat-obat rambut Iya suka rambut Cepel ya Nempel di Cepel 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 Nempel di bantal Segala macam Kalau ini gampang dibilasnya Dan juga satu lagi Harganya murah Oh mah Ini yang saya cari murahnya ini Iya pas biasanya Kalau orang yang gak perlu mahal-mahal Ngejar harganya mahal Tapi kualitasnya sama aja Sama yang kayak gini Kan udah top banget ini Mamang udah beli yang mahal Padahal Tidur Cet Minyaknya Nempel di tembok Tembok kotor semua Pak pake aja emang Coba liat Dari mamang udah punya potensi Untuk jadi ganteng loh Coba apa yang kurang dari mamang Tampang kurang Angkat dong Tampang pas-pasan Tapi kalau udah pake itu Pasti oke Coba mau pake deh Nah sekarang emang Mandi dulu Cuci muka Cuci paki Tapi kayaknya mesti ditemenin juga sih Ya mendingan Kamu biasanya dimana Saya dimake over aja lah Gitu Nah Make over Make over Kalau pake Make dong Antara itu Ya siap Lihat dibawa ke tempat kamu aja Biasalah Iya gak perlu kesalahan Kalau udah pake ini Di rumah di kamar Juga bisa Oh iya Ini kalau terembak lagi kan Ya udah sekalian Ya udah Sini yang siap bisa ini male Siap lah Bisa udah tau Bisa aja Temenin Yaudah temenin Biar agak rapi gitu Kayak Bimo gitu Kamu nemenin juga Iya dong Kan harus ada penimbangan Dari cewek-cewek Ya sudah Aku merelakan kamu bersama Bimo Jadi rela nih ya Yaudah Yaudah tuh Kamu disini apa mau ikut Mau ikut mantan Atau ikut aku Kan ikutnya yang Masa depan Terima kasih ya Terima kasih ya Oh ponceng tiga dong Saya di tengah dong Mamang mengejar aja Dari belakang Hebat juga Apa yang akan dilakukan oleh Mamang Tentunya ini sebuah rahasia Yang tidak tau pemirsa yang ada di rumah Apakah Mamang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Tentu tidak Tentunya Mamang akan memakai Tadi seperti yang dikasih Lupa dia lupa 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 Minyak ini buat Dina Buat Anud Ya Ingat pepatah Mandarin pernah mengatakan Yuk wun te siku Toto yang tangkul Dimana bumi dipijak Disitulah langit harus dijungjung Disini aja Uru sajau Uru sajau